Yang ingin saya katakan itu begini mbak, jadi dulu oke sebagai sebuah kewenangan konstitusional karena pilkada adalah rezim pemilu dia ada sebagai kewenangan MK, MK punya kewenangan penuh soal itu nah sekarang karena kewenangan itu dilaksanakan secara transisional ada aturan yang kemudian membatasi MK, ada undang-undang pilkada yang tentu MK harus tunduk dong pada undang-undang itu apa yang boleh dan apa yang tidak itulah yang kemudian sementara teman-teman itu akan mengatakan ya ini soal hasil saja soal proses sudah ada bawah selu kalau mau memperkuat soal proses ya bawah selunya diperkuat, diperkuat lah sebelum kemudian sengketa ke mahkamah konstitusi itu soal hasil yang soal hasil itu saya kira juga bukan semata-mata angka, bukan semata-mata tadi mahkamah apa? Kalkulator MK itu kan secara tidak langsung di beberapa penanganan PHP di 2018 bisa dibilang menerabas ya soal threshold tadi ada di beberapa daerah karena memang itu kasat mata begitu ya walaupun misalnya gara-gara pendekatan itu pilkada waropen misalnya dengan selisihnya yang sangat besar dan mahkamah menunjukkan konsistensi pada threshold itu di 2015 itu tidak bisa diapa-apakan dan di 2015 itu akhirnya ketua KPU-nya diberhentikan oleh DKPP karena perbuatannya nyata-nyata tetapi kan dengan PMK yang baru nih sekarang PMK 7 PMK 7 ini saya kira mahkamah mengambil pilihan yang cukup bijaksana menemukan satu sisi kita memahami bahwa mahkamah pun punya putusan yang mengatakan threshold selisih itu ambang batas selisih itu sesuatu yang konstitusional walaupun saya jadi panas ya gara-gara putusan itu kalau soal threshold-threshold itu kayaknya ya udah mau apapun saya agak panas nih kalau udah soal threshold termasuk juga threshold presiden nah tetapi kita lagi gak bicara apa yang dua-dua-dua gitu nah mahkamah kan di PMK 7 ini saya kira mengambil sebuah sikap yang bijaksana ya satu sisi menghormati 158 tapi satu sisi ada realita penyelenggaraan pemilu yang tidak bisa diabaikan ini yang kemudian bagi saya dan termasuk juga bahwa posisi MK di putusan 55 2019 itu juga membuka ruang diskursus yang baru ya bagaimana kemudian disitu disebutkan ketika diskusi panitia ad hoc di MPR waktu itu pembagian rezim itu tidak muncul begitu tidak muncul betul pemisahan-pemisahan apakah dia pilkada pemilu itu tidak dibahas secara original intentnya tidak ada iya begitu jadi ini kan karena kita tadi ya waktu MK mengeluarkan putusan 2004 itu yang setro dan kawan-kawan menjadi pemohon undang-undang 32 2004 soal pertanggung jawaban KPU kepada DPRD itu kan karena memang perkembangan pengetahuan hukum kepemiluan menafsirkan pasal-pasal konstitusi tetapi semakin kesini kan kemudian kita mungkin semakin komprehensif melihat sesuatu jadi saya kira dengan merujuk kepada putusan 55 lalu juga adanya pasal 158 PMK nomor 7 ini pilihan yang bijaksana bahwa moderat bisa dikatakan terobosan hukum progresif ini pak cip nih bagian dari itu jadi itu yang mahkamah menempatkan tanpa menegasikan proses yang sudah berlangsung di institusi-institusi lain yang menjadi bagian dari keadilan elektoral tetapi juga tidak menutup mata ada problem yang bisa jadi itu melibatkan orang-orang yang sebenarnya menjadi bagian dari keadilan elektoral itu ketika proses berlangsung gitu jadi ya saya kira kalau saya sih tidak setuju threshold ya walaupun threshold juga dikenal di beberapa negara karena berpengaruh terhadap hasil meskipun hasil itu bisa dihasilkan dengan proses yang jahat kan ketika misalnya penyelenggara terlibat, aktor politiknya terlibat, pemilihnya terpapar politik uang maka hasil adalah hasil sebuah proses yang prosedur bukan prosedur demokrasi tapi prosedur kejahatan demokrasi begitu nah jadi ya memang saya sih berharap pembuat undang-undang mau merefleksi ulang 158 ini dengan mengakomodir putusan PMK nomor 7 sebenarnya moderasi MK ini bisa dibawa ke level undang-undang jadi memang secara konstitusionalitas gak ada soal ya menurut putusan MK kalau dalam pandangan saya seperti itu tapi Mbak Titi juga tidak setuju gitu kan ada threshold itu kalau saya tidak setuju itu sebetulnya kalau Mbak Titi tangkap itu pasal 158 itu untuk apa sih? ya supaya MK mau nanganin supaya MK mau menangani perselisihan hasil saya sih melihat gini anggota DPR itu istilahnya waktu itu ya ini bacaan saya ingin merayu MK yang waktu itu tidak mau pembentuk undang-undang nih? pembentuk undang-undang merayu MK supaya mau DPR merayu MK supaya mau kan MK gak mau ya dengan putusan 97 makamah agung gak mau kasih ke bawah selu kan gak mungkin yaudahlah MK mau deh nanti gak akan terlalu banyak perkaranya ini makanya kita kasih nih 158 ada filternya pasal 158 win-win solution itu di 158 walaupun saya tidak tahu 158 itu anggota DPR itu dapat dari mana tapi dipraktek dipraktek di banyak negara gak ada gitu ya? ada yang memperlakukan ya soal apa namanya selisih itu berupa ada selisih yang harus dipenuhi ini bukan presiden loh ya bukan ini bukan presiden itu yang harus dipenuhi itu ada jadi memang tujuannya itu untuk memastikan bahwa betul-betul proses itu serius berjalan baik tapi itu memang tidak lazim tidak lazim tidak lazim jadi itu bukan sesuatu yang seperti kita kan jumlah penduduk ya penduduk segini selisihnya harus segini ini harus segini itu yang kemudian kebanyakan itu secara sederhana menyebutkan ya kalau selisihnya kurang misalnya dari sekian persen nah itu bisa diajukan kalau kita kan jumlah penduduk segini selisihnya harus sekian jumlah ini harus sekian setengah sampai dua nah yang beratnya itu adalah semakin banyak jumlah penduduknya semakin berat ini untuk bisa mengajukan proses perselisian hasil padahal kadang-kadang selisih itu sangat bisa diciptakan besar karena ya tadi kecurangan yang melibatkan secara sistematis MK juga yang memperkenalkan kan melalui perkara di 2008 ya di Jawa Timur gitu mudah-mudahan sih di PMK 7 ini ini bisa diakomodir menjadi ketentuan undang-undang sehingga kita tidak back and forth back and forth maju mundur gitu ya berubah lagi berubah lagi tapi ya sebagai jalan tengah saya kira saya apresiasi pada progresifitas dan moderasi MK di PMK nomor 7 ya artinya dalam secara umum pasal 158 itu tetap berlaku dan MK tunduk pada itu tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ketika didalami ya memang harus didalami kan kira-kira gitu nah ini saya kira masih banyak juga Mbak Titik Mbak Titik juga mungkin sudah membuka-buka permohonan-pemohon seperti ada template-nya ada template-nya jadi MK itu kan kalau sudah diserahkan ke MK itu sudah menjadi domain publik gitu kan oleh karena itu publik silahkan ikut membaca bahkan teman-teman kemarin sudah ada yang membuat telahan apa ya isi-isi permohonan awal ini seperti apa sih gitu kan nah itu dipetakan, dipetakan gitu kan ya itu tadi ada yang pasal 158 itu masih juga muncul tapi kalau pun dia tidak ingin tidak ingin apa ya menyinggung pasal 158 meskipun selisihnya jauh dia enggak singgung-singgung pasal 158 nah ada yang menarik begini di MK itu Mbak Titik 2015, 2017, 2018 gitu kan ini soal pasal 158 ada dua pendapat kan ada yang pengennya ini diterapkan secara konsisten MK terapkan secara konsisten tapi ada di sisi lain MK terobos lah itu jangan terpaku tapi itu diperankan oleh orang yang sama orang yang sama kita kecermati juga kan ada kuasa hukum yang bermain dua kaki lah gimana itu Mbak Titik kalau jadi kuasa hukum KPU 158 itu dipakai dipakai MK harus konsisten harus konsisten 158 tapi kalau jadi kuasa hukum calon 158 calon yang mana dulu yang pemohon maka 158 harus dipakai tapi kalau pihak terkait 158 tidak usah dipakai kalau pemohon tapi kalau pihak terkait konsisten dong 158 tapi soal desain perselisihan hasil ini juga menurut saya ke depan harus kita coba untuk betul-betul diformulasi lebih baik ya mas sekarang gini seolah-olah sekarang ini menselisihkan atau kalau menghantamkan itu terlalu ini ya tetapi seolah-olah yang bertarung itu adalah KPU itu harus bertarung melawan pemohon padahal yang didalilkan itu adalah pasangan calon lain yang banyak melakukan kesalahan dan kecurangan nah ini yang bagi saya cukup mengganggu karena seolah-olah kok KPU harus membela pemenang nah jadi proporsionalitas itu juga harus mungkin di dalam narasi undang-undang harus dijelaskan sehingga tidak lagi dia menjadi pertarungan antara KPU dengan pemohon karena ternyata substansi kalau saya baca sebagian besar itu bukan mempersoalkan hasil yang diketok tapi mempersoalkan pihak terkaitnya calon lain pihak terkait nah ini yang jangan sampai KPU harus memerankan diri sebagai pembela dari pemenang yang suara terbanyak yang sudah ditetapkan ini yang memang harus dijelaskan lebih baik di dalam undang-undang kita karena seolah-olah ini hanya menyangkut angka-angka yang ditetapkan oleh KPU nah tetapi kan ternyata dalam praktek pilek, pilpres persoalan terbesar itu yang dipersoalkan adalah calon lawan pihak terkait gitu nah ini yang memang harus dinarasikan dengan lebih baik apa ini bayangannya Mbak Diti soal itu karena ini kan memang pasti begitu ya sebagai termohon pasti SKKPU kan pasti keputusan KPU objektum litisnya kan SKKPU dan dia pasti walaupun dalilnya itu menghantam pihak terkait tapi kan dia punya dia harus mempertahankan bahwa itu tidak terjadi itu tidak benar iya betul terus skema seperti apa supaya supaya tidak ada apa itu seolah-olah KPU itu menjadi kuasa hukum dari pihak terkait itu yang memang harus dinormakan di dalam undang-undang bahwa ini kan kalau peran-peran undang-undang itu kan sangat terbatas ya mas membahas soal hukum acaranya dan juga prosesnya lebih banyak di dalam PMK nah di undang-undang pemilu itu juga soal penetapan hasil maka posisi KPU itu adalah mempertahankan hasil yang dia tetapkan prosedur bukan kemudian mempertahankan legitimasi dari keseluruhan aktivitas itu yang harus jadi kalau memang KPU ternyata misalnya ada situasi yang juga dia mengetahui terjadi kecurangan di dalam sebuah proses dia tidak boleh menjadi legitimator atas kecurangan itu saya juga masih mencari-cari norma terbaik karena memang yang dipersoalkan kan pasti keputusan tetapi kan mestinya tidak terbatas pada keputusan karena saya berpahaman hasil itu bukan hanya angka tetapi juga dikontribusikan oleh proses nah kembali kepada yang tadi tuh giliran jadi kuasa hukum KPU 158 wajib walaupun ngelesnya ada lagi nih kan kita mempertahankan 158 karena dalil yang disampaikan pemohon tidak kuat jadi dia menggunakan pendekatan 157 gitu sorry pendekatan PMK 57 bahwa 158 itu harus ditegakkan karena dalil-dalilnya tuh tidak kuat tetapi kalau dalilnya kuat kita gak akan bahas tetapi ya begitulah kalau pengacara itu kan bagaimana mencari celah hukum gitu meski ya ini soal credibility ya kalau memang punya keyakinan kalau saya sih kalau kita yakin terhadap suatu nilai kita berdiri dimanapun ya nilai itu yang harus kita pegang saya cukup lucu juga pasal 158 itu Mbak Titi pengaruh gak dengan apa ini trendnya menurun ya ada gak pengaruh pasal 158 terhadap pemohon untuk mengajukan permohonan ke MK semakin kesini tuh saya melihat karena gini ya ke MK itu walaupun di MK nya gratis kan prosesnya tidak gratis operasionalnya apalagi kemudian kalau sudah agak dibikin merinding-merinding dikit dengan kuasa hukum kan gitu tetapi saya ingin mengatakan calon kita itu semakin paham bahwa kecuali memang politik itu kan kadang-kadang sesuatu yang tidak terduga ya passion yang bisa membawa kita bisa menjadi tidak rasional nah tetapi semakin kesini ada beberapa daerah yang makin kemudian orang-orang itu memahami memang hasil tidak mungkin untuk diubah karena walaupun ada misalnya irregularities gitu ya pelanggaran ataupun hal-hal yang tidak sesuai tetapi tidak signifikan untuk mempengaruhi kehendak rakyat kehendak pemilih apalagi kemudian mahkamah konstitusi makin menunjukkan kredibilitasnya mk ini hebat loh bangkit terus jatuh bangkit tapi jangan jatuh lagi ya jadi itu yang kemudian karena dia mengetahui proses di mk berjalan seperti apa lalu kemudian akan kemana proses persidangan ada yang mulai kemudian tidak mengambil pilihan itu meski ketika misalnya ada PMK nomor 7 ini harapan-harapan itu dibangun nah ini saya juga selalu bilang karena saya sering melakukan pelatihan kepada teman-teman terutama politisi perempuan berpolitik itu realistis logis terukur jadi kalau kita kemudian ingin pergi ke mahkamah konstitusi kita punya data fakta alat bukti dan argumen hukum yang kuat tidak karena kalau tidak kita harus tahu misalnya kita itu lokusnya dimana walaupun tidak menghalangi mereka mencari keadilan begitu ya dan pencarian keadilan itu kan dilakukan setiap tahapan misalnya contoh satu di Morotai contoh ya dari Morotai pergi ke mahkamah konstitusi walaupun mahkamah konstitusi bisa video conference gitu ya sidangnya untuk beberapa keterangan saksi dan lain sebagainya tapi kan tetap saja ada proses yang harus dilalui walaupun itu seolah-olah bukan pendekatan yang pragmatis ya ketika saya mengatakan itu tetapi saya ingin mengatakan bahwa kita bisa belajar dari putusan mahkamah konstitusi terdahulu lalu yang putusan-putusan terdahulu yang memberi ruang kita untuk misalnya memenangi permohonan di MK itu apakah kita uji berdasarkan pengalaman objektif kita mengikuti proses kompetisi benar terjadi atau tidak gitu kan kadang-kadang kemarahan itu bersifat sangat personal karena dan dipengaruhi oleh situasi dunia digital kita yang informasi beredar juga sangat luas begitu nah jadi makin kesini juga calon makin rasional mereka melihat mahkamah menerapkan standar-standar yang terukur sehingga kalau mereka tidak memiliki alat bukti yang cukup maka mereka ya istilahnya tidak akan ya gak usah aja gitu selain juga ada kontribusi bawah selu begitu ya apalagi sekarang bawah selunya sangat powerful gitu tetapi masih ada juga yang kenapa mereka tetap pergi ke MK meskipun semua situasi itu tidak mendukung mereka untuk ke MK kadang-kadang untuk memuaskan pendukung politik ya ada itu ya ada jadi ada yang karena calonnya tidak mau tetapi orang-orang di sekitar ini kan ngomporin jadi demi istilahnya itu memenuhi aspirasi politik pendukung jadi seolah-olah ya kita ini kalah tapi kita ini kalah gak kalah-kalah banget lah ada kontribusi curangnya juga nih sedikit walaupun sedikit tapi kita kalah begitu jadi ada juga dorongan-dorongan seperti itu gitu tetapi semakin kesini saya perhatikan ini sebuah proses pendidikan hukum yang harus terus-menerus kita lakukan mahkamah adalah saluran konstitusional untuk mencari keadilan tetapi kemudian aktor politik juga harus punya karakter siap menang siap kalah terutama ketika desain institusional keadilan elektoral kita itu semakin baik kita ini mas Fajar saya selalu bilang tidak ada negara seperti di Indonesia terkait dengan lembaga-lembaga yang terlibat di dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu pengawas dari setiap tahapan bahkan dari nasional sampai ke TPS ada ada ya permanen bahkan sampai ke kabupaten kota tidak ada di negara lain selain pengawas proses penyelesaian perselesaian administrasi tersedia ada lalu pelanggaran administrasi ada tindak pidana ada kode etik penyelenggara pemilu ada jadi polisinya itu dimana-mana gitu ya makanya saya bilang mungkin Trump akan belajar juga di ke kita siapa tahu setelah hasil di ketok bisa didiskualifikasi calon lawan kan kompleks tapi berarti menarik juga bagi bagi saya terlalu kompleks justru kalau saya merasa kita harus kita harus benahi dalam beberapa hal karena terlalu kompleks dan bahkan kompleksitas itu membatasi dalam beberapa hal ruang gerak suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri yang kata mandirinya itu walaupun ini diskusi di kamar lain ya tetapi kita masih punya banyak benturan-benturan terkait dengan mekanisme penegakan hukum walaupun terkait dengan jalur kita jauh lebih jelas dibandingkan Amerika Serikat sekalipun Amerika Serikat itu kan desentralisasi jadi kalau gugat ya gugat ke 50 negara bagian nah kelebihan kita adalah dengan punya kanalisasi di mahkamah konstitusi semuanya itu terkonsolidasi standarnya bisa diukur lalu kemudian prosesnya terbuka prosedurnya itu standar dan jelas gitu ya dan ini lebih memungkinkan kita untuk mendapatkan keadilan elektoral yang bisa dikatakan berintegritas ini masa pandemi ya Mbak Titi ya ini masa pandemi pilkada sudah berlangsung 9 Desember ya pemungkutan suara sejarah selalu saya bilang begitu karena karena ini pertama kali kita mengadakan kalau bisa nggak usah diulang jangan diulang pilkada di masa pandemi maksudnya pertama dan terakhir lah pertama dan terakhir mudah-mudahan ini menurut Mbak Titi ini apa pilkada di masa pandemi ukuran ini masuk ukuran sukses apa apa sukses berhasil gitu ya secara penjelenggaraan gitu saya sering menyebut ini pilkada penuh pengorbanan penuh pengorbanan bukan hanya pengorbanan uang nyawa juga jadi pengorbanan karena misalnya di daerah saya ketua KPU Tangerang Selatan meninggal dunia karena COVID-19 lalu sejumlah calon kepala daerah bahkan ada yang pada hari H pemungkutan suara meninggal dunia karena COVID-19 di Sulawesi Selatan sebelum hari pemungkutan suara tercatat yang apa namanya meninggal dunia sekitar total-total itu ada 7 orang berarti kan kita bayar dengan pengorbanan nyawa begitu bukan hanya dana yang jauh lebih besar kita menambah lebih dari 3 triliun untuk membiayai protokol kesehatan prosedurnya juga kemudian menjadi lebih terbatas interaksi dan lain sebagainya dan bisa dikatakan antara pemilih dengan calon juga interaksi politik menjadi sangat sempit begitu ya dari sisi sebuah proses bisa dibilang ya ini proses yang luar biasa harus kita bayar dengan pengorbanan yang besar karena bagi saya walaupun misalnya dibandingkan dengan jumlah pemilih 100 juta lebih calon yang ribuan dan lain sebagainya nyawa itu tidak ada bandingannya berarti termasuk yang mendukung untuk ditunda waktu itu ya waktu itu saya mendukung untuk ditunda ditunda tapi sampai kapan kita kalau dulu itu usulannya Juni 2021 Juni 2021 karena kan waktu itu janji pemerintah awal tahun sudah ada vaksin dan lain sebagainya ya tetapi kan sekarang prosesnya sudah berjalan nah mau tidak mau kalau saya itu selalu mengatakan demokrasi bukan sekedar bagaimana prosedur berjalan tetapi tujuan kita berdemokrasi juga bisa dicapai melalui prosedur yang dijalankan tersebut nah ini yang kemudian ketika dilakukan di tengah situasi pandemi dimana Indonesia kasusnya sedang meroket tinggi sementara misalnya masyarakat kita juga masih banyak mengalami kendala soal kepatuhan kesadaran dan ketika hari H walaupun misalnya temuannya adalah masyarakat cukup adaptif dengan proses, prosedur tetapi kan juga ada pelanggaran-pelanggaran dan kemudian diikuti dengan peningkatan-peningkatan kasus baru-baru ini anggota KPU Firian Aziz positif COVID-19 salah satunya jadi ini harga demokrasi yang harus kita bayar yang sangat mahal, mahalnya bukan karena uang ya karena ya kita mengorbankan nyawa begitu oleh karena itu ketika sekarang misalnya masuk ke proses perselisihan hasil di MK dan saya juga membaca bahwa MK sempat mengalami situasi pandemi maka komitmen semua pihak untuk menghargai pengorbanan yang sudah terjadi itu ya harus dengan juga perilaku yang betul-betul bermartabat gitu ya jangan kemudian pengorbanan mahal yang sudah terjadi proses pilkada itu kemudian dicederai dengan perilaku tidak terpuji ketika proses perselisihan hasil nah makanya karena pemilu ini walaupun orang sebut sebagai sebuah industri industri itu kan soal profit seolah-olah ya tapi bagi saya ya dia punya nilai moralitas hukum yang sangat tinggi karena tadi ya yang kita lakukan ini adalah moralitas konstitusi gitu ya untuk ukuran kalau Korea Selatan itu kenapa disebut sukses mas Fajar ini mungkin terakhir ya dia tidak ada satupun kasus infeksi akibat pemilihan umum yang mereka selenggarakan pada tanggal 15 April 0 0 0 luar biasa dan kalaupun ada kasus baru setelahnya karena perilaku warga yang pergi ke klub malam bukan karena pemilunya nah kalau kita walaupun kita tidak bisa bandingkan pemilih kita 100 juta sementara pemilih mereka tidak sebesar itu tetapi kan ya tadi ya untuk berkomitmen terhadap demokrasi ini kita membayarnya dengan korban nyawa nah oleh karena itu ya tadi pemimpin terpilih mestinya betul-betul membayar mampu membayar itu dengan kinerja terbaik dan sekarang ini hilir dari proses ini tapi yang juga sangat menentukan adalah di mahkamah konstitusi kalau dari kualitas kualitas berdemokrasi mungkin kita tidak bisa membuat ukuran antara sebelum pandemi dengan di masa pandemi kan gitu karena ini saya kira juga apa ya kenormalan baru bagi demokrasi misalnya nanti di MK kita juga akan ini juga belum pernah sidang jarak jauh untuk pilkada yang apa yang menggunakan teknologi seperti sekarang Mbak Titi melihat apa kemungkinan-kemungkinan ada nggak sih nanti proses-proses persidangan yang dilakukan secara online itu kemudian akan mengurangi kualitas gitu ya kualitas demokrasi karena misalnya orang kemudian tadi terbatas misalnya untuk membuktikan sesuatu terbatas karena harus bersidang secara online gesturnya kalau ada saksi misalnya yang biasanya kalau saksi itu bohong itu kan gesturnya kelihatan kalau datang-sidang MK itu bisa jadi hiburan sendiri apalagi hakim itu kan kalau melihat-melihat orang bersaksi itu kan sudah kelihatan sebetulnya dari ekspresi dari gestur nah ini sekarang itu agak-agak tersembunyi atau agak tersamarkan karena melalui melalui apa online kira-kira itu-itu akan berpengaruh nggak Mbak Titi menurut Pak Titi ya terutama di pilkada ini ya itu yang tentu yang kita harus uji ya melalui proses yang akan berlangsung tetapi saya yakin bahwa MK akan melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan dan semua pihak yang berperkara pun akan melakukan yang terbaik yang kontrol ini kan bukan hanya oleh hakim kontrol ini kan ada dari pihak termohon, pihak terkait yang semua akan mengikuti proses online yang berlangsung jadi mereka makanya pembuktian itu kan berjalan begitu ya nah adaptasi itu memang harus diberikan oleh semua pihak bukan hanya oleh mahkamah konstitusi tetapi juga pihak-pihak yang terkait ketika mereka, mereka kan yang terlibat di lapangan dan misalnya mengamati apa yang disampaikan melalui sidang daring itu tidak sejalan kan itu yang harus mereka klarifikasi begitu atau bantah nah ini saya sih tidak terlalu khawatir ya karena saya kira justru pengalaman kita menyiapkan pilkada dengan segala dinamika tarik-menariknya mahkamah pasti memonitor terus belajar dari persidangan misalnya di bawaslu yang juga daring lalu mahkamah juga untuk PUU sudah melakukan proses daring walaupun kalau PUU kan gak perlu melihat gestur ya saya pernah beberapa kali ikut sidang daring di PUU kalau saya kok agak kurang terlalu khawatir ya tidak terlalu khawatir tidak ada masalah ya kalau saya justru menganggap tidak ada masalah tidak ada masalah secara kualitas kalau saya justru melihat ini menjadi bagian salah satu percepatan menuju e-court ya jadi peradiran digital dimana semua pihak juga beradaptasi MK beradaptasi dengan perilaku-perilaku curang memanfaatkan digital gitu ya tetapi juga semua pihak termohon pemohon pihak terkait juga dipaksa beradaptasi hanya memang yang harus dipastikan soal koneksi karena saya lebih khawatir soal koneksi soal koneksi teknis ya ya teknis bisa membuat persidangan jauh lebih molor menguji kesabaran semua pihak untuk menunggu koneksi karena saya pernah mengalami di Bengkulu saya daring dengan teman-teman di Jakarta itu tidak terlalu bagus nah hal-hal seperti itu juga yang ya saya kira juga kita harus beradaptasi terakhir Mbak Titi apa yang apa ya sebagai masyarakat gitu ya sebagai warga negara apa yang ingin Mbak Titi sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk ya pengadili perselisihan hasil pilkada ini ya yang ditangani MK itu sangat dekat dengan politik ya MK sangat mudah ditarik pada kubu-kubu politik atau tadi yang disebut juga sumbu-sumbu politik gitu ya nah tetapi kan MK didesain sebagai sebuah kawah candra di muka yang diisi oleh figur-figur terpilih bukan hanya sebagai pengawal demokrasi pengawal konstitusi tetapi ini adalah sumber ilmu pengetahuan karena kenapa Mahkamah Konstitusi ini sudah membuktikan banyak sekali ilmu pengetahuan yang dihasilkan melalui proses yang berlangsung jadi dia punya dampak secara demokrasi dampak secara hukum konstitusi gitu ya dampak dalam menjaga kohesifitas kita bernegara berbangsa sebagai Indonesia tetapi juga dia punya dampak ilmu pengetahuan nah legacy 4 ini yang saya betul-betul berharap Mahkamah sebagai anak kandung reformasi eh Mahkamah Konstitusi ini buah reformasi jadi dia harus membawa jati diri ini dalam proses PHP yang berlangsung di MK hari ini apalagi kan kemudian apa yang tidak MK tidak harus punya beban sekarang hakim-hakimnya apalagi dengan undang-undang MK yang baru kan gak harus ikut seleksi gitu saya gak akan bahas ke sana tapi kan gak akan ikut seleksi gitu jadi genuin apa ke orisinalitas sebagai negarawan yang dipegang di pundak 9 hakim kita itu direfleksikan melalui proses ini tetapi kan tidak cukup hanya 9 hakim MK sebagai sebuah institusi ada sekjen ada orang-orang tetapi saya mau bilang orang-orang yang ada di dalam MK ini Mas Fajar dan kawan-kawan itu orang-orang yang membawa pesan 4 hal tadi nah oleh karena itu ya bagi saya sih hal yang ada 4 moralitas yang ada 4 itu mohon menjadi amanah yang tidak dicederai terima kasih mudah-mudahan Mbak Titi saya sebetulnya betah kalau ngobrol sama Mbak Titi tapi saya yakin Mbak Titi itu juga pasti punya kesibukan yang lain jadi kita akan lanjut kapan-kapan lagi terima kasih atas kehadirannya mudah-mudahan ini semua bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati